Intro Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Filipina resmi diperkuat dengan rudal jelajah Tom Hawk buatan Amerika Dikutip dari Zodajakarta.com Angkatan Darat Amerika Serikat telah mengarahkan rudal Tom Hawk ke Filipina Dikutip dari laman Naval News pada 15 April 2024 Pengerahan rudal Tom Hawk US Army ke Filipina diketahui sebagai yang pertama kali Namun rudal Tom Hawk yang dikerahkan ke Filipina Berbasis kontainer dan dinamakan sebagai Tiffon Weapon System Tiffon Weapon System Menjadi senjata peluncur rudal yang berbentuk kontainer dan dipadukan dengan truk kelas berat Serta mengusung peluncur vertikal MK41 yang dapat meluncurkan rudal Tom Hawk Tak hanya rudal Tom Hawk, Tiffon Weapon System juga bisa meluncurkan rudal SM-6 Berkat adanya Tiffon Weapon System Membuat rudal Tom Hawk bisa diluncurkan dari darat termasuk rudal pertahanan udara SM-6 Sebagai perisawi udara Selain itu pengerahan rudal Tom Hawk US Army di Filipina dinilai Sebagai respon agresif Tiongkok di Laut Selatan Terlebih rudal Tom Hawk dapat menyasar beberapa target strategis militer Tiongkok Di Kepulauan Laut Cina Selatan jika diperlukan Apalagi rudal Tom Hawk dikenal akan daya jangkaunya Yang luas dan bisa menjangkau wilayah Indonesia Termasuk negara tetangganya Malaysia Bisa disasar rudal Tom Hawk yang ditempatkan di Filipina Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!